Jika ingin tahu kandungan gisi suatu produk makanan, kita biasa melihat label nutrisi. Kini jaringan retail terbesar di Amerika, Walmart, ingin memberi label yang menandakan seberapa hijau atau ramah lingkungannya suatu produk. Walmart mulai mensurvei ribuan pemasok berbagai produk yang dijual di toko ini. Dengan pertanyaan seperti, seberapa jauh produk ini memberi dampak pada pemanasan global, berapa banyak limbah yang diciptakan, dan apakah bahan dasarnya ramah lingkungan. Walmart akan menggunakan data ini untuk menciptakan indeks peringkat ramah lingkungan bagi produk-produknya. Namun banyak yang sanksi apakah sistem ini bisa dipercaya. Masalah lain, apakah akan meningkatkan harga? Menurut Walmart, produk hijau justru lebih murah. Walmart berharap peritel lain akan mengikuti langkah ini hingga meliputi semua produk yang kita beli dan gunakan. Pihak Walmart mengakui kalau informasi mengenai seberapa hijaunya sebuah produk baru akan tersedia mungkin lima tahun lagi. Dan juga mereka belum pasti apakah informasi ini akan disampaikan melalui label pada produk atau dengan cara lain. Namun Walmart menekankan upaya ini patut didukung untuk melindungi lingkungan hidup kita. Dari Washington DC, demikian laporan Bio Green untuk NTV, Susi Tegunan dan Rafa Setio, Bioe Indonesia.